Kita mulai informasi pertama saudara, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sejak tanggal 23 Oktober terus mensosialisasikan pentingnya penggunaan hak suara bagi pemilih pemula untuk Pilek dan Pilpres 2019 mendatang. Para pelajar dan mahasiswa menjadi fokus utama sosialisasi yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh ini. Jumlah pemilih pemula dan pemilih muda yang meningkat hingga 40% di Kota Banda Aceh membuat KIP Aceh gencar mensosialisasikan akan pentingnya suara pada Pilek dan Pilpres mendatang. Salah satu sekolah yang dikunjungi oleh Komisi Independen Pemilihan adalah SMA Negeri Tiga Banda Aceh dan Kampus UIN Araniri serta Universitas Syahkuala. Pemilih pemula memiliki peningkatan dari pemilu ke pemilu. Jumlah pemilih pemula pada pemilu tahun 2009 sekitar 36 juta pemilih dari total 171 juta pemilih. Sedangkan pemilu 2004, pemilih pemula hanya berkisar 18% yaitu 27 juta dari total 147 juta pemilih. Ini pemilih pemula. Jadi pemilih pemula ini kita kasih sosialisasi supaya mereka paham tentang pemilu dan mereka juga punya minat untuk memberikan hak pilihnya. Pemilu ini penting kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi sebagai orang yang sudah bisa memilih, kita wajib untuk memilih demi menentukan masa depan bangsa kita. Sementara itu, untuk menerima sejumlah laporan atau masalah yang dialami oleh masyarakat terkait masalah daftar pemilih tetap maupun belum terdatanya masyarakat di DPT, Kip Kota Banda Aceh juga membuka sejumlah posko gerakan melindungi hak pilih atau GMHP di sejumlah kampus di Banda Aceh.